Yayasan sendiri belum siap bertemu dengan Tim Hila. Iya enggak, kenapa? Disebutkan alasannya enggak Pak? Ya pokoknya kita belum bersedia untuk bertemu dengan Tim Hila. Yang memerintahkan Bapak itu siapa? Yayasan. Iya, atas nama siapa? Yayasan, dari Yayasan Besantar menyampaikan. Masa enggak ada namanya Pak? Ya enggak apa-apa, enggak sebutin nama, pokoknya dari Yayasan. Enggak, soalnya kan kita juga harus jelas Pak. Ini peliputan saya... Pokoknya ada yang ditutupi ya Pak? Oh tidak, tidak ditutupi. Kita terbuka semuanya. Kalau terbuka tapi kenapa enggak boleh masuk? Masih belum diizinkan atau belum diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Ini adalah main gate ataupun juga gate utama dari Al Zaitun. Kami tadi sudah menemui... Oh iya, Pak ini kami mau ambil gambar aja visual. Iya, karena belum ada ginder. Iya, ini di area luar. Kalau misalnya nanti yang dipotokin semua kan sama aja. Iya, maksudnya kan kalau misalkan saya ambil dari luar, kan di luar dari luar ini kan. Ya kalau begitu ya jangan-jangan ke sini lah kalau mau nanti. Kami tadi sudah bahasannya ke sini kan. Perhitungannya ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel One's Official. Oke teman-teman dimanapun kalian berada semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah informasi terbaru terkait pesantren Al Zaitun. Di mana pondok pesantren tersebut didatangi kembali oleh tim media TV One. Yang sebelumnya tim media TV One sudah mengalami penolakan dari pihak Al Zaitun. Nah baru-baru ini tim media TV One datang kembali untuk meminta klarifikasi atas berita-berita kontroversial yang dialami Al Zaitun akhir-akhir ini yang sudah viral di sosial media. Maka oleh sebab itu tim media TV One datang kembali mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun. Namun sayangnya keberuntungan belum berpihak kepada TV One dan akhirnya TV One mengalami penolakan kembali. Seperti apa videonya kita simak berikut ini. Sudah satu bulan berlalu pasca kontroversi kegiatan peribadatan yang dilakukan di dalam pondok pesantren Al Zaitun. Dan hingga kini belum ada keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak Al Zaitun mengenai hal tersebut. Ditambah lagi hasil penelitian yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 2002. Dalam penelitian tersebut, MUI menemui indikasi kuat adanya relasi dan afiliasi antara pondok pesantren Al Zaitun dengan organisasi NIIKW 9. Baik hubungan yang bersifat historis, finansial, dan kepemimpinan. Adanya temuan yang dilakukan pihak Majelis Ulama Indonesia tidak membuat pihak pondok pesantren Al Zaitun menganggap hal itu sebagai sesuatu yang penting. Tim fakta yang sebelumnya sudah mendatangi pondok pesantren Al Zaitun untuk meminta klarifikasi dengan pihak pondok pesantren. Namun kala itu, usaha kami belum mendapatkan respon yang baik dari pihak pondok pesantren Al Zaitun. Seakan berpacu dengan waktu yang ada, kami pun kembali mendatangi pondok pesantren Al Zaitun dengan tujuan yang sama. Yaitu untuk meminta klarifikasi akan kontroversi kegiatan peribadatan dan isu soal NIIKW 9 yang hidup di dalam pondok pesantren Al Zaitun. Kenapa tim fakta kembali mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun ini juga karena banyak sekali kecurigaan yang masih mencuat dengan NIIKW 9. Kita akan temukan faktanya pemirsa bersama saya. Oke. Kendaraan yang kami tumpangi kembali melaju menuju pondok pesantren Al Zaitun dengan harapan bisa mendapatkan klarifikasi dari pihak pondok pesantren Al Zaitun mengenai kontroversi kegiatan peribadatan dan indikasi adanya NIIKW 9. Ya seharusnya harus mau. Lagi-lagi kondisi jalan kurang baik ini kami lintasi untuk bisa sampai ke pondok pesantren yang berdiri di lahan 1200 hektare lebih. Tak lama kami melintasi jalan berbatuan ini kami pun tiba di depan gerbang pondok pesantren. Suaranya dihilangkan. Oke ini pintu masuknya guys. Oke ini pintu masuknya guys. Pak Nakam dan sekuritinya. Belum siap lagi nih. Belum siap lagi nih. Kenapa? Ya enggak, kenapa? Disebutkan alasannya enggak? Jawabannya belum bersedia untuk bertemu dengan TV One. Jawabannya belum siap, belum bersedia bertemu dengan TV One itu. Kalau memang tidak ada sesuatu yang disembunyikan, tidak ada sesuatu yang menyimpang, ya seharusnya bisa menerima siapapun yang masuk ke situ. Apalagi ini tim media resmi, stasiun televisi. Seharusnya bisa diterima dan dipersilahkan untuk meliput keberadaan atau situasi kondisi yang ada di pondok pesantren adalah Zaitun. Sekarang kita lanjutkan kembali. Dari siapa? Dari saya keamanan disitu. Bukan yang... Dimatiin lagi suaranya. Kayaknya bersi tegang nih. Siapa, Pak? Seseorang tidak bisa kami sebutkan, yang jelas dari Yayasan belum bersedia bertemu dengan TV One. Iya, alasannya apa gitu. Iya, kita belum bisa menyampaikan alasan apa pun. Cuma pesan ke kami seperti itu. Gini, Pak Nakam. Terakhir kan kemarin kami juga sempat ke sini. Informasi dari pihak security juga. Bisa, tapi bawa surat katanya gitu. Nah, sekarang kami sudah prepare buat surat perizinan keliputan. Makanya suruh bikin surat. Sekarang sudah bawa surat nih. Yang gini sama alzaitunnya sudah saya bawa semua, Pak. Tuh. Masuk pers, kartu pers, dan sudah bawa. Persyaratan-persyaratannya sudah dibawa tuh. Ya, tapi dari Yayasan belum bersedia bertemu dengan TV. Yayasan ini maksudnya pimpinannya, Chef Panji Gumilang ya? Diupayakan dulu, kayak ditelepon kemarin nggak bisa, Pak? Sudah, sudah. Kita sudah dapat perintah atau instruksi dari Yayasan. Dari Chef Panji Gumilang. Sudah diintruksi dari Yayasan, katanya tidak boleh. Belum bisa, belum bisa bertemu dan belum bisa menerima pihak TV One. Jadi sekarang tak harus menelpon pihak dalam atau pihak Yayasannya untuk menanyakan izin siapapun yang ingin masuk. Sekarang sudah diintruksikan siapapun dilarang masuk. Apalagi pihak TV One belum bisa masuk. Dan pihak alzaitun belum bisa memberikan jawaban atau tanggapan apapun kepada pihak TV One. Yayasan ini siapa ya, Pak? Ya, yang diajukan itu ke siapa? Loh enggak, Bapak langsung aja ngomong dari siapa. Ya, saya bukan, nggak mungkin juga saya langsung perintah ke saya juga. Tapi dari Yayasan. Bapak kan dari Komunus Dalam. Pemerintah, yang memerintahkan Bapak itu siapa? Yayasan. Iya, atas nama siapa? Yayasan. Dari Yayasan Besantren menyampaikan. Masa nggak ada namanya, Pak? Ya nggak apa-apa, nggak sebutin nama. Pokoknya dari Yayasan Terlaku. Nggak, soalnya kan kita juga harus jelas, Pak. Ini peliputan saya, soalnya. Seperti itu kan, Mbak, coba dengan Mbak Jokowi. Saya Tiara. Mbak Tiara. Nah, jadi nanti kan mau meliputi yang ada di Azaitun. Betul. Ini kan di bawah bandungan Yayasan Besantren. Nah, dari Yayasan sendiri telah menyampaikan ke kami bahwa dari Yayasan belum bersedia bertemu dengan TV One. Ini khusus TV One aja atau media juga memang nggak boleh masuk ke dalam, Pak? Sementara belum. Sementara belum. Media memang nggak boleh masuk ke dalam? Iya, sementara belum ada. Jadi bukan hanya pihak TV One, tim media lain pun belum boleh dan belum diizinkan untuk masuk ke Azaitun. Dan pihak pondok pesantren Azaitun pun belum siap untuk bertemu dengan TV One. Oke, kita lanjutkan kembali. Belum ada media yang ke sini. Masih tertutup, Pak? Iya, untuk umum sebetulnya masih tertutup. Kenapa, Pak? Belum tertutup. Belum. Belum. Keberuntungan belum berpihak kepada tim Fakta hari itu. Permohonan surat yang kami bawa untuk memintakan klarifikasi kepada pihak pondok pesantren Azaitun atas apa yang terjadi selama ini mendapatkan penolakan. Memang media nggak boleh ngeliput? Belum. Belum? Sampai kapan? Kita tidak tahu. Kenapanya juga nggak bisa dibilang? Belum bisa. Karena memang kita petugas di sini. Kalau memang udah ada berita ke tamu, ya masuk. Kalau memang belum, ya belum. Seperti itu. Pokoknya ada yang ditutupi, ya, Pak? Oh, tidak. Tidak dibuka. Terbuka apanya? Ya, benar. Tidak belum masuk. Ya, kalau terbuka kenapa dilarang masuk? Benar juga. Nah, ini saya coba memperkenalkan diri dengan surat loh, Pak. Dengan kartu pers juga. Bahkan KTP saya kemarin sudah kasih. Tuh. Jadi, seperti itu aja. Memang kalau memang kirim surat, ya kirim surat saja dulu. Tapi kalau untuk liputan, belum bisa. Lebih memilih diam seribu bahasa. Mungkin inilah yang dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Al-Zaitun atas kontroversi dan indikasi adanya NIIKW 9 di dalam Pondok Pesantren Al-Zaitun. Informasi dari dalam memang dapat arahan nggak diperkenankan TV One untuk masuk ke area Al-Zaitun untuk melakukan peliputan untuk wawancara apapun itu. Tadi saya juga menegaskan ini TV One aja atau media lain, tapi memang mereka masih membatasi. Demikian videonya sudah kita saksikan bersama-sama. Jadi Pondok Pesantren Al-Zaitun belum siap menerima siapapun, apalagi tim media yang ingin meliput Pondok Pesantren Al-Zaitun. Jadi pada umumnya, orang itu kalau melakukan kesalahan pasti dia akan segan. Dia pasti akan malu dan dia pasti akan takut. Ya seperti halnya Al-Zaitun ini, pasti dia takut semuanya itu akan terbongkar. Katanya kemarin akan menerima siapapun yang akan masuk ke Pondok Pesantren Al-Zaitun. Bahkan Panjiku bilang mengatakan akan menggelar karpet merah mempersilahkan siapapun yang ingin masuk ke Pondok Pesantren Al-Zaitun. Akan tetapi buktinya, faktanya, tim fakta TV One tidak diizinkan. Sudah dua kali ditolak oleh pihak Al-Zaitun. Bahkan yang pertama itu lebih parah. Hanya mengambil gambar di depan gerbang pun itu dilarang oleh tim keamanannya. Dan Pak Benes, kali ini tim fakta masih belum diizinkan atau belum diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Ini adalah main gate ataupun juga gate utama dari Al-Zaitun. Kami tadi sudah menemui. Oh iya, Pak ini kami mau ambil gambar aja visual. Belum karena belum ada izin. Jadi kalau di area luar. Iya, ini di area luar. Cuma kalau misalnya nanti yang di foto ini di utama sama aja. Ininya Al-Zaitun, Al-Zaitun. Oke, oke. Di depan sini aja ya, Pak? Tapi ya kalau bisa jangan ke arah sini. Sejauh ini memang tertutup. Kami tidak bisa masuk ke dalam atau sekedar ambil visual. Mengambil gambar-gambar dari suasana terkini dari Al-Zaitun. Cuma karena tadi kan udah dari sini. Itu prosesnya. Iya. Maksudnya kan kalau misalkan saya ambil dari luar. Iya kan? Kan di luar dari dari lahir ini kan? Ya kalau begitu ya jangan-jangan ke sini lah kalau mau nanti. Karena tadi udah bahasannya ke sini. Perizinannya ke sini. Iya. Yang jadi masalah? Ya kalau... Tadi kan izin meliput ke Zaitun kan? Di dalam. Kalau di sini, Pak? Di dalam. Ini bukan di dalam. Ini udah masuknya. Iya, tapi kalau saya... Kan saya tidak dapat izin. Jika saya mau ngambil gambar di dalam sekarang. Kalau saya ngambil dari luar. Saya nggak bisa jawab masalah itu. Iya. Saya nggak ternyata bapak sebenarnya. Jadi kalau memang di pondok pesantren itu tidak ada penyimpangan. Tidak ada sesuatu yang membahayakan. Pasti akan terbuka gitu. Tapi kalau tertutup begini. Menolak siapapun yang datang. Ya semua orang pasti akan curiga. Padahal tim media itu tidak akan melakukan kerusakan. Hanya sekedar meminta informasi. Hanya sekedar ingin meliput bagaimana isinya Al Zaitun ini. Bagaimana pelajaran-pelajaran yang ada di pondok pesantren Al Zaitun. Dan juga ingin mengklarifikasi kontroversi-kontroversi yang akhir-akhir ini viral di sosial media. Hanya itu saja. Jadi kalau penerimaan atau penyambutannya Al Zaitun seperti ini. Ya apa salahnya pihak yang berwajib masuk secara paksa. Atau menggeruduk pondok pesantren tersebut. Yang penting para aparat atau pihak yang berwajib. Sudah meminta izin kepada aparat setempat. Bahwa ingin menyelidiki pondok pesantren tersebut. Karena siapapun itu. Kalau melakukan pelanggaran atau membuat kegaduhan. Ya itu harus ditindak. Harus diproses. Harus diselidiki. Karena ya sudah diminta secara baik-baik. Sudah minta izin juga. Tapi tetap mengalami penolakan. Ya apa salahnya pihak yang berwajib masuk secara paksa. Yang penting sudah melakukan izin kepada aparat setempat. Ya apa salahnya. Karena semua yang berdiri di negara Indonesia ini. Ya di bawah naungan kepemerintahan. Dan itu harus jelas dan terbuka. Agar tidak menimbulkan fitnah. Dan tidak menimbulkan kegaduhan. Karena kita ingin negara kita ini aman, damai, dan tentram. Dan juga tidak ada fitnah di kalangan masyarakat. Dan juga di sosial media. Itulah yang kita inginkan. Tapi ya kembali lagi kepada aparatnya. Khususnya MUI sampai saat ini belum melakukan tindakan. Yang benar-benar bisa memberhentikan aktivitas pondok al-zaitun sementara. Seharusnya bisa memberikan fatwa agar aparat ini bisa bergerak. Dan memanggil Panji Gumilang untuk dimintai keterangan. Tapi anehnya MUI ini sampai sekarang belum juga mengeluarkan fatwa. Dan juga aparat pun bungkam. Apakah benar al-zaitun ini mempunyai backing yang kuat? Kalaulah demikian al-zaitun ini punya backing yang kuat ya wajar saja. Kalau al-zaitun sampai saat ini ya masih berkembang. Al-zaitun sampai saat ini masih buka. Al-zaitun sampai saat ini masih aman-aman saja. Ya wajar saja kalau begitu. Apalagi Panji Gumilang setiap kali dia berstatement atau mengeluarkan pernyataan. Tak sedikitpun tidak ada yang ditakuti olehnya. Bahkan Panji Gumilang ini tidak mau tunduk kepada MUI. Berarti kan ini di belakangnya pasti ada sesuatu gitu. Jadi intinya kita jangan berhenti kita terus beritakan kita terus bahas al-zaitun ini. Sampai tuntas sampai ada putusan dari pihak MUI dan pemerintah. Jangan sampai kasus al-zaitun ini hilang lenyap senyap dimakan waktu. Tanpa ada putusan apapun dan akhirnya tetap berjalan normal seperti biasanya. Tanpa ada keputusan yang jelas yang bisa menenangkan umat khususnya umat agama Islam. Saya rasa itu saja pembahasan kita di video kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf yang belum subscribe channel ini. Silahkan subscribe terlebih dahulu dan tekan juga loncengnya. Agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.